Seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital ditangkap oleh polisi. Pejabat tersebut dicurigai terlibat atas dugaan praktik judi online. Hal tersebut seolah membenarkan ucapan Presiden Prabowo yang menyebut sudah tahu siapa dalang dibalik maraknya aktivitas judi online di Indonesia saat ini. Baris Krim Polri menangkap seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital atas dugaan praktik judi online. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudho, Andika menyebutkan saat ini pihaknya masih enggan menyebutkan identitas tersebut. Namun pejabat tersebut saat ini sedang diperiksa oleh tim penyidik. Terpisah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dengan tegas untuk memberantas judi online. Prabowo juga mengukapkan dirinya sudah tahu dalang dari maraknya judi online di tanah air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. Prabowo juga menyebut judi online telah membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah.